Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Ningsi Sulastri Ibu berusia 30 tahun itu Kini sedang mengandung anak kedua Dari pernikahannya yang kedua Sebelumnya Ningsi menikah dengan pria bernama Ibnu Dan mereka mempunyai anak perempuan cantik berumur 7 tahun Bernama Layla Ningsi menikah dengan Ibnu hanya bertahan 5 tahun Setelah itu ia menggugah cerai Ibnu dengan alasan Ibnu selalu sibuk dengan bisnisnya Awalnya Ibnu tak terima Namun karena Ningsi mengancam Akhirnya Ibnu bersedia menalak Ningsi 6 bulan kemudian Ningsi bertemu dengan pria yang jauh 2 tahun lebih muda Bernama Jaga Jaga pekerja sebagai operator di stasiun pengisian ban bakar Ningsi menikah dengan Jaga dan mereka tinggal di kontrakan Jaga Lalu setahun kemudian Ningsi hamil Pagi itu seperti biasa Ningsi menyapu halaman depan kontrakannya Jaga belum pulang dari sif malamnya Mbak Ning gak capek emang nyapu Tanya Rini tangganya Rini merupakan gadis muda berusia 25 tahun Hampir 2 tahun ngontrak disini Ningsi hanya berteman akrab dengan Rini Enggak dong kandungan makin gede itu Harus banyak kerak Rini Biar bayinya juga aktif kerak Ya juga sih mbak Berapa sih sekarang usia kandungannya Kok kayak udah gede banget ya 36 minggu Rini 4 minggu lagi juga lahir Ah gak sabar aku Mau liat dedik bayi Ningsi hanya tersenyum Melihat tingkah pola Rini Baginya Rini sudah seperti adiknya sendiri Makanya kamu nikah dong Biar ngerasain hamil Nantilah mbak Aku kerja dulu Yaudah aku ke warung dulu ya mbak Iya Ningsi kembali melanjutkan menyapu halamanya Saat sedang menyapu Ia melihat sebuah mobil berhenti di depan kontrakannya Mama Ucap Layla saat turun dari mobil Gedis itu berlari dan memeluk Ningsi Loh kamu kok kesini? Tak lama Ibnu pun turun dari mobil dan menyusulnya Ningsi apa kabar? Baik ini ada apa ya? Begini Aku mau keluar kota selama seminggu Aku mau nitip Layla Boleh? Kasian Dia kangen sama kamu Gak boleh Ujar Jaka yang baru turun dari motor Terlihat Roto Haji marah pada Jaka Jaka baru pulang Tanya Ibnu Ngapain kamu nitipin anak kamu disini? Emang ini hotel? Enggak Layla sendiri yang minta Kalau dia mau sama mamanya Boleh ya? Cuma seminggu kok Lagian Ningsi kan juga mamanya Layla Ucap Ibnu seraya mengusap kepala putrinya Layla emang anak Ningsi Tapi Ningsi ini sekarang jadi istri saya Segala sesuatu apapun harus dengan izin saya Ucap Jaka agak sewot Jaka tapi ini soal anak kok Bukan soal kita Mas Jaka bener mas Ucap Ningsi Ningsi merangkul dengan Jaka Mas Jaka sekarang suami aku Jadi apapun harus izin dia Kamu udah denger sendiri kan? Kalau mas Jaka gak setuju Layla disini Jadi silahkan kamu cari pengasuh Kamu kan kaya mas Iya jangan ngerepotin istri saya Dia lagi hamil tua Jaka menarik Ningsi masuk ke dalam kontrakan Sementara Layla Gadis kecil itu hanya menangis Melihat mamanya menolak kedatangan dirinya Mama udah gak sayang sama aku pak Tanya Layla dengan terisak Ibnu tak menjawab Ia segera menggendong putrinya Dan memasukkannya ke dalam mobil Di dalam mobil Ibnu pun tak kalah kesal Bagaimana mungkin Ningsi menjadi menjauh terhadap putri kandungnya Awas kau Ningsi Ucap Ibnu seraya meremas tir mobil Jaka menendang pupet lemari dengan keras Ngapain mantan suami kamu kesini? Hah? Kamu ngundang dia? Bentak Jaka Aku gak ngundang mas Dia yang datang sendiri buat titipin Layla Halah Alasan kamu aja Lalu Jaka menyambar kunci motornya Dan pergi keluar Jaka membanting pintu kontrakan Karena usianya lebih muda Jaka memang belum pandai mengatur emosi Dia amat sangat jemburu Jika Ibnu datang menemui Ningsi Meski sedang hamil tua Para seningsi tetaplah cantik Hanya perutnya saja yang membesar Bagian tubuh yang lain Sama sekali tidak membesar Jika nanti anak mereka lahir Tubuh Ningsi akan kembali ideal Awas kau Ningsi Kalau berani macam-macam Guma menjaga sambil memacu motornya dengan cepat Sementara di rumah Ningsi sangat bingung Padahal ia tak mengundang mantan suaminya kesini Tapi Jaka malah menuduhnya Ningsi hanya bisa diam Sambil mengusap perutnya Ia berharap tak akan bertemu kembali Dengan Ibnu maupun Layla Pukul 1 dini hari Ningsi terbangun dari tidurnya Ia merasakan sakit luar biasa pada perutnya Ningsi berusaha bangun dari kasurnya Ia mendapati kalau suaminya belum juga pulang Mas Jaka kemana sih Ningsi berusaha berjalan sambil Berpegangan Perutnya semakin terasa sakit Hingga bukan ketuban yang keluar Melainkan darah Ningsi panik karena kaget dan juga takut Ia tak mau anaknya kenapa-napa Apalagi saat di USG Anaknya berjenis kelamin lagi-lagi Jenis kelamin yang diharapkan oleh Jaka suaminya Ningsi terus berjalan hingga sampai keluar Dan saat di luar kontrakan Karena tak sanggup berjalan Ningsi ambruk ke tanah Tok, tok, tolong Rinti Ningsi Beberapa kali ia meminta tolong Tetangganya tak ada yang keluar Pasti mereka takut Mendengar suara minta tolong Saat lewat tengah malam Tentu membuat orang kembali menarik selimut Pintu rumah terbuka dan Itu rumah Rini Mbak, teriak Rini Rini dengan panik berlari menuju Ningsi Aduh mbak, darahnya banyak banget Ucap Rini dengan kaget Tolongin mbak Rin Ucap Ningsi dengan lemas Rini yang mengerti segera berlari ke dalam rumah Dan membangunkan kedua orang tuanya Untuk mengantar Ningsi menggunakan mobil Karena ketubuhnya sudah habis Ningsi diharuskan operasi oleh dokter Karena merasa kasian melihat Ningsi yang kesakitan Akhirnya keluarga Rini menyetujui Ningsi di operasi Rini menghubungi Jaka Namun nomornya susah dihubungi Yaelah mas Jaka Lagi begini malah susah dihubungi Ucap Rini dengan kesal Satu jam, dua jam Akhirnya operasi Ningsi selesai Namun malang tak dapat ditolak Anak Ningsi yang berjenis kelamin laki-laki itu Meninggal saat lahir Sepertinya anakku Ningsi mengalami keracunan ketuban Jadi saat lahir Anakku Ningsi meninggal Ucap dokter yang menangani Ningsi Lutut Rini lemas Ia terduduk di kursi ruang tunggu Ya Allah Mbak Ningsi Kasian sekali Ningsi Anak yang dinantinya malah meninggal Ucap ibunya Rini dengan sedih Bapak mau urus administrasi Ningsi dulu ya Kasian Ningsi Karena selama dia ngontrak kita keluarganya Ucap bapaknya Rini Ibunya Rini dan Rini pun mengangguk Empat hari kemudian Rini berusaha menyuapi Ningsi makan Namun Ningsi tak mau membuka mulut Mbak, udah empat hari Mbak cuma masuk minuman Ayo dong Mbak, makan Ningsi menggeleng Mbak rasanya gak berguna Anak meninggal Mas Jaka udah empat hari gak ada kabar Kenapa semua ini harus terjadi Ucap Ningsi dengan mata sembabnya Bapak lagi kerahin orang buat cari mas Jaka Mbak Mbak sabar ya Lagian anak Mbak yang pergi Bisa jadi tapungan di surga Mbak Ucap Rini menenangkan Kenapa anak Mbak meninggal Padahal waktu siang sebelum lahiran Anak Mbak masih aktif geraknya Rini tak bisa berkata apa-apa Dia hanya bisa memeluk orang yang sudah ia anggap kakaknya sendiri Ningsi sudah di rumah Tidak ada lagi raut kesedihan di wajahnya Karena banyak tetangga yang menengok dan menghibur Bahkan Ningsi pun kini sudah bisa tertawa Sabar ya Kamu masih muda Tiga bulan lagi juga bakal ngisi lagi Iya yang penting Keber aja terus Ntar juga si Jaka pulang Kan lagi dicari sama bapaknya Rini Begitulah ucap ibu-ibu yang datang menengok Iya mudah-mudahan mas Jaka cepat pulang Ucap Ningsi dengan senyum tipis Tak terasa waktupun sudah hampir malam Ibu-ibu izin pulang Mbak mandiki biar segar Aku masak makanan dulu buat mbak Ucap Rini Makasih ya Kamu udah baik banget sama mbak Ah mbak ini berlebihan Ningsi pun masuk ke dalam kamar mandi Sementara Rini Ia sedang masak makan malam untuk Ningsi Asan Mahrib pun berkumandang dengan Syahdu Rini mendengarkan asan itu sampai habis Saat asan selesai Rini mendengar suara jatuh dari kamar mandi Mbak Mbak gak apa-apa kan Ucap Rini panik Sambil menggedor pintu Tapi tak ada jawaban dari dalam Duh mbak Jawab mbak Karena tak ada jawaban Dengan nekat Rini menendang pintu kamar mandi Tendangan pertama tak berhasil Begitu juga tendangan kedua Tapi saat tendangan ketiga Rini bergetar Melihat keadaan tukun Ningsi Darah menggenang di lantai kamar mandi Ningsi dalam keadaan telanjang pula Ningsi tergelatak di lantai Dengan mata melotot Tolong Rini berteriak dengan isteris Rini berlari keluar kontrakan Dan berteriak meminta tolong Satu persatu tetangga datang Dan memasuki kontrakan Ningsi Astagfirullahalazim Innalillahi Gusti Kenapa itu Ningsi Begitulah para warga yang melihat Jasad Ningsi yang begitu mengerikan Sebagian warga pun menelpon polisi Sementara Rini Ia tampak pucat Dan seluruh badannya dingin Ia hanya diam seribu bahasa Dia sangat shock Menunggu 20 menit Akhirnya mobil polisi Dan juga ambulan datang Satu orang anggota polisi berjalan Menghampiri Rini Dan duduk terpaku di depan rumahnya Selamat siang Apa ini rumah saudara Rini? Tanya petugas polisi Saya pak Apa benar Sesuai ditelepon Kalau saudari ini yang pertama kali Melihat korban meninggal Beg Benar pak Pas saya buka pintu kamar mandi Mbak Ningsi udah begitu Kalau gitu Mbak Rini bisa ikut kami Untuk memberi kesaksian Rini mengangguk Sementara petugas ambulan Membawa jenazah Ningsi Untuk dimasukkan Kedalam ambulan Dan polisi memasang Garis kuning Di depan kontrakan Ningsi Agar tak ada yang masuk Selama penyelidikan Setelah itu Ambulan berangkat Menuju rumah sakit Untuk mengotopsi Jenazah Ningsi Selama 3 jam Rini diperiksa oleh polisi Bukan hanya Rini Namun bapaknya Dan ibunya pun Juga diperiksa Namun polisi Tak menemukan bukti Kalau Rini Maupun kedua orang tuanya Terlibat atas Meninggalnya Ningsi Dimana suamipun Ningsi Ini kerja Di pom bensin Cepak Udah 5 hari ini Dia gak pulang Rumah Orang tuanya tahu Tahu Tapi di Jawa Tengah Pak Jauh Mas Jaka Orang rantauan Disini Polisi menganggukkan Kepalanya Tapi sebelum Mbak Ningsi lahiran Aku denger mereka Berdua ribut Makanya Mas Jaka pergi Dan siangnya juga Mantan suami Mbak Ningsi Datang Dan mereka terlibat Adu urat Lapor pak Dari hasil autopsi Kemungkinan pun Ningsi Mengalami pendarahan Yang hebat Karena 5 hari yang lalu Habis melahirkan Ditambah Tak ada bekas Tanda kekerasan Tapi besok Kita ke lokasi Kali aja Disana ada petunjuk Ucap petugas Polisi yang kedua Rini dan orang tuanya pulang Selama di perjalanan Rini hanya melamun Dan diam Dan saat itu pula Tiba-tiba Mobil Rini Berhenti mendadak Pak Ada apa sih Tanya ibunya Rini Tadi Ada yang mau nyeberang Tiba-tiba bu Jadi bapak ngerem Mendadak Ibunya Rini melihat Kesegeliling tempat Bapak ngantuk Ini kan kebon Lagian ini udah jam 9 loh Dah ayo Tancap gas Sementara Rini yang ada Di kursi belakang Merasakan tengkuknya Ditiup angin Dingin Rini kaget Dan menengok ke belakang Ternyata Tak ada apa-apa Kenapa? Tanya bapaknya Rini Gak apa-apa kok pak Rini memegang tengkuknya Ia merasakan Pulau kuduknya Merinding Ibnu dua hari lagi Pulang dari luar kota Jadi ia baru bisa Memenuhi panggilan polisi Dua hari kemudian Sementara Layla Ia di rumah Bersama pengasuh Dan juga ibunya Ibnu Eyang Teriak Layla Ibunya Ibnu Yang sehabis sholat hajat Pun bergegas berlari Menghampiri cucunya Ada apa nduk? Layla menunjuk Ke sebuah lukisan besar Yang terpacang di dinding Lukisan bergambar bunga Tadi ada mama disitu Matanya berdarah Ibunya Ibnu Yang baru saja mendengar Mantan menantunya itu meninggal Merasakan ada yang tak beres Layla Udah malam Tidur yuk Ayang klonin Siti Nyalakan semua lampunya ya Termasuk garasi juga Pokoknya jangan ada yang gelap Iya bu Kesokan paginya Tepat jam 10 Banyak polisi Tengah mengidentifikasi Kontrakan Ningsi Lapor dan Suaminya Ningsi Pacaku udah hampir seminggu Nggak masuk kerja Nomornya juga masih nggak aktif Kok gayanya ribet banget ya Dan Dan Teriak petugas yang lain Ada apa? Tempat kubur ari-ari Baji Buningsi Yang ada di belakang kontrakan Dibongkar paksa Tak lama datang Sebuah mobil putih Seseorang pemuda Berserahkan polisi Turun dari mobil Berip ke Hanif Ucap petugas polisi yang lain Pemuda tampan Bernama Hanif Itu datang Bukan tanpa alasan Jika ada kasus pembunuhan Dengan teka-teki seperti ini Dia sangat senang Baginya ini merupakan Tantangan baginya Gimana hasilnya? Nggak ditemukan Benda hilang HP perhiasan Satu set Juga uang berjumlah Tiga juta Masih ada di dalam lemari Kamar mandi juga Dalam keadaan bagus Nggak ada tanda congkelan Pada jendela atasnya Tapi ari-ari Anak korban Tempatnya dipongkar Seperti Memang sengaja dipongkar Apa diambil sama keluarganya? Tanya Brib ke Hanif Dari keterangan saksi Keluarga Suami korban Jaka Semua berada di Jawa Tengah Dan belum pernah kesini Dan kalau korban Dia anak yatim piatu Semua kerabat Sanak saudaranya Ada di Banten Brib ke Hanif Mengelus dagunya Menggunakan hal gaib Kalau semuanya Mulus begitu Gumam Brib ke Hanif Di hati Ya sudah Untuk hari ini Sampai disini Berikutnya Biar saya yang telusuri Semua petugas polisi Itu pun Mengiakan Dan bersiap Untuk pergi Dari lokasi Ibnu yang kini Berada di luar kota Sambil menunggu Keberangkatan pesawatnya Ia termenuh Maafkan aku Dia merahup wajahnya Dengan kedua tangannya Dia mengembuskan Nafasnya Dengan kasar Teriakannya Membuat orang Yang sedang menunggu Di bandara Mengalihkan perhatian Padanya Rini Sedang membuat temanis Malam ini sangat dingin Tak seperti Biasanya Rini Mendengar suara Tangisan Rumah Rini Memang berhadapan Dengan kontrakan Ningsi Hanya berjarak Sepuluh langkah Siapa yang Melem-melem nangis Mbak Surti Berantemkah Sama suaminya Suara tangisan Itu semakin keras Dengan tangisan Yang menyayat hati Buk Buk Rini berjalan Menuju kamar ibunya Ada apa neng Buk ada yang nangis Ibu dengar gak Ibunya Rini diam Mencoba mendengar Suara yang dimaksud Putrinya itu Gak ada suara Apa-apa kok Dan memang benar Suaranya mendadak hilang Kamu tuh Kayak gak tau aja Paling itu si Surti Biasa Berantem sama suaminya Rini terdiam Ia yakin bukan Surti Karena suaranya lain Suara yang ia kenal Ah gak mungkin Mbak Ningsi Gumam Rini Di dalam hati Terdengar suara pintu Diketuk Siapa malam-malam Gini bertamu Gak tau bu Coba Rini liat ya Rini berjalan Menuju pintu Saat ia mengintip Ia kaget Harusli Iya Rusli adalah Kakaknya Rini Mereka hanya berbeda Dua tahun saja Loh Rusli Kenapa gak bilang Kalo mau pulang Tanya ibunya Rini Yang datang Dari dalam Iya Biar kejutan lah Ucap Rusli Tersenyum Mana calon Kok gak dibawa Ah nantilah Kerja dulu Laki mah nikah tua Juga gak masalah Kudunya kamu lah Udah umur 25 Masih jomblo Ih malah saling ledek Ayo masuk Mereka pun masuk Dan menuju ruang TV Oh iya bu Kenapa rumah mbak Ningsi Di garis polisi Ada maling kah Rini dan ibunya diam Kenapa memang A Enggak Aneh aja A juga nanya mbak Ningsi Kenapa kontrakannya di garis kuning Polisi Eh diam aja Ipunya Rini dan Rini terkejut Setengah mati Nanya mbak Ningsi Maksudnya Apa Yee Biasa aja kali Ya Nanya aja Biasa Tapi A Ketemu mbak Ningsi Di persimpangan jalan Katanya Dia habis beli makanan Buat anaknya Jadi kita pulang bareng Terus Pas sampe sini A Nanya Kok kontrakannya ada Garis kuning polisi Kemalingan mbak Tapi mbak Ningsi Cuma senyum aja Terus masuk Kedalam kontrakan Rini terkejut Di kursi Sementara ibunya Rini Dia sangat shock Dengan cerita Yang anaknya Jabarkan barusan Kenapa sih Kepada diam aja Udah Mau ke kamar Capek Setelah Rusli Masuk ke kamar Rini memegang Tangan ibunya Tadi Rini Denger ada yang nangis Bu Suaranya kayak Suara mbak Ningsi Awalnya mungkin Itu hayalan Rini Tapi pas Ak Rusli cerita Begitu Rini yakin Kalau yang tadi Suara mbak Ningsi Pasti mbak Ningsi Di tengah kegelisahan Mereka berdua Mereka mendengar Suara pintu diketuk Bu Siapa tuh Mereka berdua Berjalan Dengan pelan Ke arah pintu Suara ketukan pintu Itu semakin keras Bu Rini Buka Bapak Ucap Rini Dan ibunya Secara bersamaan Mereka berdua Berlari ke arah pintu Dan membukanya Tapi saat terbuka Mereka terkejut Setengah mati Ya Di depan pintu Ada bapaknya Rini Dan juga Rusli Rusli Kok kamu di luar? Tanya ibunya Rini Rusli Mengernyatkan dahi Kok di luar? Maksudnya gimana sih bu? Kamu kan tadi udah dateng Terus masuk ke kamar Kenapa sekarang? Ada di luar Bu Tenang dulu Ibu lupa Kan bapak pergi ke terminal Buat jemput si Rusli Dari Jakarta Ya kalau Rusli Sudah pulang dari tadi Harusnya bapak juga Sudah pulang dong Tapi ini Ibu ngiko ya Saking kagetnya sama aku Ucap Rusli Meledek Ya benar Selepas mahir Bapaknya Rini Pergi ke terminal Untuk menjemput Putra sulungnya Yang mengadu nasib Di ibu kota Karena sedang libur Rusli memutuskan Untuk pulang Dan berlibur di kampung Rini yang melihat Kejadian luar biasa Di depan matanya Membuatnya frustasi Kalau Arusli Baru datang Terus siang Tadi siapa? Rini berlari Menuju kamar kakaknya Dengan tanpa ragu Ia membuka pintu Dan saat pintu dibuka Ia melihat sosok Yang amat sangat Ia kenal Sosok perempuan Yang sedang Menggendong bayi Sedang menyeringai Ke arahnya Mbak Mbak Ningsi Seketika Rini Terjatuh Pingsan Tak sadarkan diri Malam ini Cuacanya sangat cerah Dengan disinari Bulan Purnama Sekumpulan pemuda Sedang berkumpul Di pos ronda Pos ronda Yang letaknya Tak jauh dari makam Para pemuda itu Memainkan gitarnya Diiringi nyanyian Tapi seketika Mereka mendadak Berhenti Bro Dengar suara Orang nangis gak? Iya Aku juga dengar Namun karena Suara tangisan Bayi itu berhenti Maka mereka pun Kembali melanjutkan Bermain gitarnya Eh Apaan tuh? Ucap salah satu Pemuda Menunjuk ke arah Makam Semua pemuda itu Berhenti Dan memerhatikan Yang ditunjuk oleh Temannya Sosok putih kecil Yang melompat-lompat Namun Sosok itu Perlahan terbang Dan menampakkan Wajahnya Ke para pemuda itu Pocong Pocong Orok Mereka semua Lari tunggang-langgang Saat sosok Pocong kecil itu Terbang cepat Menuju arah mereka Mereka tinggalkan Gitar Dan juga motor mereka Nih hari Dapat berapa penumpang Kamu? Tanya tukang ojek Satu Lah Dapet dikit aku Ucap tukang ojek Lainnya Ya Alhamdulillah Hari ini aku Dapat sebelas penumpang Jauh-jauh lagi Lumayan Eh Kamu Pada nyium bau Nggak Bu Amis Kedua tukang ojek Lainnya terdiam Mereka Mengfokuskan Hidung mereka Untuk mencium Bau yang dimaksud Temannya itu Eh iya Bu Amis Semerba gini Ya baunya Lalu mereka Merasakan Bulu kuduknya Berdiri Tapi aku Ngerasa Perasaan aku Nggak enak nih Beneran dah Dan benar saja Dari kejauhan Nampak sesosok Perempuan Berjalan Ke arah mereka Siapa tuh Cewek Iya sih Tuh Bajunya Motif kembang-kembang Gitu Tapi semakin lama Sosok itu mendekat Bukan baju Motif kembang Yang mereka Lihat Melainkan Baju Dengan penuh Percak darah Bang Tolongin saya Bang Saat sosok itu Mengangkat Wajahnya Semua tukang Ujik itu Ketakutan Setengah mati Nih 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 Ningsih Ketika tukang Ujik itu Lari tunggang langgang Meninggalkan Pangkalan Mereka sangat Takut Melihat Ningsih Dengan wajah Penuh darah Ada di depan Mata mereka Sementara itu Surti Yang kontrakannya Bersebelahan dengan kontrakan Ningsih Benar-benar frustasi Masalahnya adalah Dari tadi Ia mendengar suara Tangisan bayi Dari dalam kontrakan Ningsih Surti berlindung Di balik selimut Aduh Bang Arsa Mana sih Mana ini Orok setan Nangis mulu Semakin lama Tangisan bayi itu Berhenti Surti Merasa lega Namun itu Tak bertahan lama Sebab Kini berganti Menjadi Tangisan Perempuan Yang menyayat Hati Waduh Kenapa jadi Gini dah Nangisnya Ia sama sekali Tak berani Menyingkap Selimutnya Ia takut Ada hal-hal Aneh yang Ia lihat Jika ia Membuka Selimutnya Tanya Surti Semua yang Menempati kontrakan Pun mendengar Suara tangisan Yang menyayat Hati Semuanya Termasuk Rini Dan juga Keluarganya Rini Kementar Bukan main Ia ingin Sekali berlari Menuju kamar Ibunya Namun Ia terlalu Takut Untuk turun Dari kursi Rin Rini Rini mendengar Ada suara Yang memanggilnya Rin Sini keluar Rini mengenali Suaranya Ternyata Itu suara Ibunya Dengan cepat Rini Dengan cepat Rini Menyingkap Selimutnya Dan langsung Berlari Menuju Pintu Kamarnya Rini Membuka Pintu Kamarnya Namun Rini Mendapati Sosok Mengerikan Di depan Kamarnya Sosok Wanita Berbaju putih Dengan Rambut Tergerai Panjang Dan Berwajah Tengkorak Dan Sosok Itu Menggendong Bayi Merah Bermata Hitam Lidah Terjulur Dan Bertaring Panjang Tenggorokan Rini Tercekat Badannya Kaku Dan Tak bisa Dikerakan Sama Sekali Sosok Itu Berjalan Mendekatinya Rini Semakin Ketakutan Air Matanya Mengalir Nafasnya Semakin Cepat Rini Begini Balasanmu Sosok Itu Melepaskan Bayinya Bayi Itu Menyeringai Dan Lalu Bayi Itu Menggigit Leher Rini Seketika Rini Berteriak Dan Jatuh Pingsan Dengan Leher Yang Membiru Dan Juga Berdarah Esok Paginya Seluruh Kampung Kempar Akan Berita Sosok Ningsih Yang Kentayangan Ih Pasti Dia Nyariin Ari-ari Anaknya Tuh Pasti Si Jaga Pelakunya Dia Akan Ngilang Pasti Si Ningsih Disantet Makanya Arwah Kentayangan Ih Serem Amat Si Utur Dipanggil Duku Buat Usir Si Ningsih Begitulah Para Ibu-ibu Yang Tengah Bergosip Mereka Sama Sekali Tak Menyangka Ningsih Yang Selama Hidupnya Dikenal Baik Ini Malah Menjadi Arwah Kentayangan Dan Meneror Semua Warga Kalau Arwahnya Kentayangan Biasanya Ada Urusan Yang Belum Selesai Ucap Pak RT Iya Sih Biasanya Gitu Dengar Dengar Dia Kan Ada Masalah Sama Mantan Suaminya Pasti Itu Yang Bikin Dia Kentayangan Ya Harusnya Kentayangin Mantan Suaminya Lah Jangan Kampung Ini Gimana Sih Tuning Sih Begitulah Para Ucapan Ibu-ibu Yang Tengah Nongkrong Di Rumah Bu RT Lalu Berhentilah Sebuah Mobil Di Depan Rumah Bu RT Turunlah Pemuda Berserahkan Polisi Ya Dia Bribka Hanif Selamat Siang Ibu-ibu Ibu-ibu Itu Tersentah Kaget Melihat Kedatangan Bribka Hanif Siang Pak Polisi Ada Apa Ya Duduk Dulu Pak Maaf Kalau Ganggu Acara Ibu-ibu Saya Kesini Ada Yang Mau Ditanyain Ibu Kenal Baik Sama Ningsi Kenal Baik Mah Enggak Cuma Ya Kadang Dia Ikutan Ngobrol Selebihnya Dia Di Dalam Rumah Mulu Sosialisasi Sama Warga Sini Jarang Jarang Tapi Pak Polisi Belakangan Ini Kita Diteror Sama Arwahnya Ningsi URT Yang Mendengar Pun Melotot Dan Menyenggol Lengan Kumalik Arwahnya Ningsi Nggak Ada Papa Kok Maaf Ini Mau Hujan Kami Mau Pada Pulang Dulu Dan Dalam Seketika Ibu-ibu Pun Kubar Meninggalkan Beriptahanif Seorang Diri Di Depan Warga Sepertinya Enggan Kabar Ningsi Yang Bergentayangan Tersebar Hingga Keluar Kampung Mereka Tak Mau Nama Kampungnya Menjadi Tercemar Karena Kabar Itu Sementara Itu Orang Tua Rini Sangat Panik Melihat Rini Yang Tergeletak Lemas Dengan Luka Di Leher Yang Parah Pak Kenapa Ini Sirini Itu Pegas Gigitan Siapa Pak Kayaknya Digit Serangga Bu Ah Masa Digit Serangga Sampai Kayak Gini Pak Ini Si Rusli Disuri Beli Obat Kok Lama Amat Ya Sementara Itu Rini Di Alam Mimpi Bertemu Dengan Ningsi Ningsi Dengan Wujud Menyedihkan Dengan Air Mata Darah Di Matanya Rini Kamu Yang Berbuat Kamu Yang Harus Bertanggung Jawab Rini Ketakutan Melihat Tatapan Ningsi Yang Begitu Marah Mak Maaf Bak Aku Aku Cuma Jalanin Perintah Ningsi Melayang Mendekat Pada Rini Bukan Hanya Menjalani Perintah Kau Kau Juga Hanya Ingin Menang Sendiri Egois Ningsi Berubah Menjadi Wujud Berwajah Tengkora Dengan Lidah Terjulur Kau Harus Membayar Rini Rini Bringsut Mundur Dia Ketakutan Setengah Mati Enggak Enggak Lalu Rini Membuka Matanya Ia Merasakan Panas Di leher Dan Juga Ia Melihat Ada Ibu Bapaknya Kakaknya Juga Seorang Pria Tua Duduk Di Sampingnya Bu Iya Sayang Kenapa Apa Yang Sakit Rini Rini Hanya Menggeleng Bah Anak Saya Kenapa Kok Lehernya Lebam Gitu Pria Tua Itu Nampak Mengusap Janggutnya Anak Bapak Ini Sepertinya Ada Sangkut Pautnya Sama Meninggalnya Ningsi Betul Itu Rini Belum Rini Menjawab Bapaknya Menjawab Duluan Ah Masa Rini Ada Sangkut Pautnya Sama Kematian Ningsi Ya Enggak Orang Rini Yang Nemuin Ningsi Yang Udah Meninggal Di Kamar Mandi Ya Kan Rini Hanya Diam Saja Tak Menjawab Ia Hanya Meringis Memegang Lukanya Yang Di Leher Ya Sudah Biar Alam Saja Yang Menjawab Semuanya Kalau Begitu Saya Permisi Dulu Pak Bu Pamit Pria Tua Itu Lalu Bapak Dan Ibunya Rini Pergi Mengantarkan Pria Tua Itu Tinggal Rusli Dan Rini Di Dalam Kamar Si A Coba Cerita A Mau Tahu Gimana Ceritanya Mbak Ningsi Yang Di Depan Itu Bisa Meninggal Lalu Dengan Perlahan Rini Menceritakan Apa Yang Dilihatnya Rusli Yang Mendengarkan Sesekali Hanya Menganggukkan Kepalanya Jadi Begitu Terus Sampai Sekarang Bang Jakan Gak Ada Kabar Gak Ada Dia Gak Tahu Pergi Kemana Rusli Menatap Wajahnya Terus Maksud Abah Tadi Bilang Kamu Ada Hubungannya Apa Mendadak Mata Rini Membulat Sempurna Nafasnya Cepat Dan Jantungnya Berdegup Dengan Kincang Enggak Enggak Tak Tahu Rusli Yang Mengenal Adiknya Jika Gugu Berarti Berbohong Maka Memang Benar Rini Ada Sangkut Pautnya Dengan Meninggalnya Ningsi Tapi Apa Kalaupun Rusli Menanyakan Langsung Pada Rini Ia Menjawab Jalan Satu-satunya Adalah Ia Harus Mencari Tahu Sendiri Apa Yang Dilakukan Oleh Adik Perempuannya Itu Ya Sudah Sekarang Kamu Istirahat Rini Hanya Mengangguk Rusli Pergi Keluar Kamar Dan Menutup Bintu Kamar Rini Tadi Kata Rini Tempat Ari-ari Anaknya Mbak Ningsi Dipongkar Rusli Pun Bergegas Pergi Menuju Ke Belakang Kontrakan Milik Gaji Edi Itu Dia Berputar Agar Bisa Mencapai Ke Belakang Kontrakan Pria Berusia 27 Tahun Itu Ingin Mencari Tahu Apa Yang Membuat Adiknya Itu Mau Terlibat Dalam Kematian Ningsi Padahal Semasa Hidup Ningsi Dan Rini Sudah Seperti Kakak Adik Nah Ini Dia Ucap Rusli Menemukan Bagian Belakang Kontrakan Ningsi Dan Benar Saja Di bawah Jendela Belakang Kontrakan Terdapat Tanah Merah Dipongkar Disitu Terdapat Gendi Tanah Yang Hancur Saat Rusli Mendekat Memang Di dalam Gendi Itu Kosong Tak Ada Ari-ari Bayi Kalau Itu Ulah Binatang Tak Mungkin Bongkarannya Sampai Separah Itu Pasti Itu Ulah Manusia Dengan Sengaja Apa Ini Ulah Bang Jaga Atau Mantan Suaminya Tiba-tiba Rusli Mendengar Suara Ranting Pohon Yang Diinjak Ya Belakang Kontrakan Pak Haji Edy Memang Kebun Pisang Milik Haji Edy Juga Kebun Yang Cukup Lebat Siapa Itu Lalu Rusli Melihat Segelebat Bayangan Hitam Berlari Menuju Utara Woi Tunggu Rusli Masuk Kebun Itu Dan Mengejar Bayangan Hitam Itu Ia Yakin Kalau Itu Manusia Karena Ini Siang Hari Baginya Tak Mungkin Siang Hari Hantu Menampakkan Diri Namun Setelah Jauh Berlari Rusli Tak Menemukan Sosok Itu Gila Aku Yakin Dia Lari Ke Aras Sini Cepet Banget Larinya Karena 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 Menemukan Apa Apa Ia Memutuskan Kembali Menuju Belakang Kontrakan Ningsi Sementara Itu Ibnu Menjalani Serangkaian Pemeriksaan Di kantor Polisi Dan Hasil Akhir Menunjukkan Kalau Ibnu Tak Terlibat Apapun Soal Meninggalnya Ningsi Tapi Kata Saksi Sebelum Almarhumah Meninggal Kalian Berdua Sempat Adu Tegang Benar Tanya Petugas Polisi Iya Benar Tapi Setelah Itu Saya Pergi Ke rumah Orang Tua Saya Buat Jemput Ibu Saya Habis Itu Saya Antar Ibu Dan Anak Saya Ke rumah Saya Lalu Saya Langsung Pergi Ke Bandara Baik Kalau Gitu Pak Ibnu Nanti Kalau Ada Informasi Terbaru Soal Kematian Buningsi Kami Akan Segera Kabarkan Bapak Iya Terima Kasih Pak Ucap Ibnu Seraya Menjabat Tangan Pak Polisi Setelah Itu Ibnu Berjalan Kontai Di Koridor Kantor Polisi Lalu Ia Duduk Dengan Lemas Di Kursi Ia Mengusap Wajahnya Dengan Kasar Meski Sudah Dua Tahun Pisah Ibnu Masih Menyimpan Rasa Sayangnya Badan Ningsi Karena Ningsilah Yang Menemannya Dari Nol Dari Yang Hanya Memiliki Bengkel Ini Memiliki Cabang Bengkel Dan Sperpak Motor Dimana Namun Karena Kesibukannya Karena Bisnis Itulah Membuat Hubungannya Dengan Ningsi Menjadi Renggang Ningsi Memutuskan Cerai Untuk Mencari Pasangan Hidup Yang Perhatian Padanya Awalnya Ibnu Tak Terima Mengingat Segala Apa Yang Ia Lakukan Untuk Ningsi Dan Anaknya Tapi Ia Ingin Melihat Ningsi Bahagia Jadi Dengan Terpaksa Ia Lepaskan Ningsi Agar Mencari Kebahagiaan Barunya Ibnu Berteriak Kesal Ia Benar Benar Merasa Kesal Lalu Ponselnya Berdering Halo Rusli Mengamati Ada yang Aneh Pada Kuburan Ari-ari Yang Berantakan Ia Melihat Benda Bersinar Di Antara Tanah Saat Ia Dekati Ternyata Itu Adalah Cincin Tepatnya Cincin Perak Bermata Batu Akik Berwarna Hijau Rusli Merasa Lengannya Dijengkram Dengan Kagetnya Rusli Menoleh Ke arah Seseorang Yang Mencengkram Lengannya Namun Tak Ada Tiba-tiba Rusli Merasakan Bulu Kuduknya Merinding Masa Siang Gini Ada Hantu Sih Ucap Rusli Sambil Merapat Tengkuknya Ada Rusli Mendengar Bisikan Seorang Wanita Di Telinganya Dan Saat Itu Juga Rusli Mencium Pau Anjir Yang Sangat Menusuk Lalu Rusli Melihat Sosok Mengerikan Yang Tengah Menyeringai Ke arah Dirinya Di Jendela Belakang Rusli Merasakan Tubuhnya Dingin Ia Melihat Makhluk Berwajah Pucat Dengan Darah Segar Di Mulut Dan Matanya Terus Menyeringai Badanya Rusli Sulit Sekali Menggerahkan Tubuhnya Lalu Makhluk Itu Menggerahkan Mulutnya Seolah Sedang Memberi Kode Mulut Mengangah Lalu Menipis Kesamping Lalu Tak Lama Rusli Merasakan Pipinya Ditampar Oleh Seseorang Saat Ia Menoleh Ternyata Bapaknya Bapak Ngapain Kamu Disini Dipanggil Kok Pengong Aja Mau Sawan Kayak Adikmu Enggak Pak Yaudah Sana Pulang Rusli Pun Mengiakan Ia Pun Segera Berjalan Menuju Rumahnya Namun Saat Tendak Sampai Rumahnya Alangkah Terkejutnya Ia Saat Melihat Bapaknya Sedang Ngobrol Dengan Ibunya Di Teras Rumah Lah Bapak Terus Tadi Siapa Rusli Menengok Ke arah Kontrakan Dan Ia Melihat Sosok Tadi Menatapnya Di Depan Rumah Ningsi Ya Itu Sosok Ningsi Rusli Langsung Segera Masuk Kedalam Rumah Layla Eyang Mau Sholat Mahrib Kamu Sholat Dulu Ya Kamu Mau Ikut Enggak Eyang Aku Mau Nemenin Ayah Aja Kasian Lagi Nggak Enak Badan Ujab Gedis Polos Berusia 7 Tahun Itu Yaudah Hati-hati Di rumah Ya Layla Menganggukkan Kepalanya Lalu Ia Kembali Melanjutkan Bermain Masak-masakan Layla 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 Mendengar Suara Yang Memanggilnya Suara Wanita Setengah Berbisik Kayak Suara Mama Apa Mama Nginep Di sini Ya Ucap Layla Dengan Sumpringah Lalu Layla Beranjak Dan Mencari Sumber Suara Layla 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 Terus Menengok Ke arah Sana Sini Untuk Mencari Keberadaan Mamanya Dan Saat Sampai Di Tangga Ia Melihat Mamanya Melayang Di Atas Tangga Takut Tentu Tidak Rasa Rindu Yang Memuncak Membuat Layla Senang Melihat Ningsi Datang Apalagi Wujud Ningsi Tak Begitu Menyeramkan Mamah Layla Lalu Membawanya Ke ruang TV Layla Kamu Ngapain Di Tangga Tadi Oh Tadi Ada Mama Tapi Mama Melayang Mulu Di Atas Ibnu Melotot Beberapa Kali Ia Menelan Ludahnya Wajar Wajar Saja Layla Bicara Seperti Itu Karena Baik Ibnu Maupun Ibunya Sama Sekali Tak Memberitahu Layla Kalau Mamanya Sudah Meninggal Seminggu Yang Lalu Bahkan Sampai Sekarang Ia Tak Tahu Jaset Ningsi Sudah Dikuburkan Atau Belum Karena Pihak Rumah Sakit Yang Mengurus nya Yaudah Sekarang Layla Di Kamar Ayah Yuk Jangan Main Sendirian Iya Ayah Sementara Ibnu Ia Termenung Ningsi Kumam Ibnu Namun Secara Bersamaan Ibnu Mendengar Suara Suara Yang Sangat Dingin Tangkap Ibnu Langsung Berdiri Dan Melihat Kesekitar Bulu Kuduknya Makin Berdiri Saat Ia Melihat Siluet Hitam Berdiri Di Depan Kamar Mandi Yang Memang Sengaja Ia Matikan Lampunya Langsung Saja Ibnu Berlari Ke Kamar Dan Menutup Pintunya Dengan Keras Aku Harus Gimana Gak Mungkin Aku Ngaku Bisa Bisa Malah Aku Yang Dipenjara Kumam Ibnu Seraya Meremas Rambutnya Sejenak Ibnu Merebahkan Diri Di Kasur Membiarkan Layla Bermain Sendirian Hingga Sampai Ia Merasa Ada Yang Merapa Wajahnya Dingin Ia Pun Merasakan Wajahnya Diterbah Hembusan Angin Yang Dingin Mas Ibnu Berusaha Membuka Matanya Namun Susah Berkali-kali Ia Coba Namun Gagal Bahkan Kini Tubuh Dan Mulutnya Ikut Sulit Dikerakan Kenapa Kau Biarkan Semuanya Terjadi Kenapa Kau Jat Sekali Mas Ningsi Amat Nampak Marah Air Matanya Terus Mengalir Menetes Ke Wajah Ibnu Sementara Ibnu Ia Masih Sama Sekali Tak Bisa Bergerak Kalau Kau Tak Mau Menyelesaikannya Aku Akan Bawa Lailah Bersamaku Ibnu Langsung Membuka Matanya Dan Terlonjak Dari Kasur Lailah Yang Melihat Ayahnya Bertingkah Aneh Pun Mengerenyitkan Dahi Kenapa Ayah Ayah Mimpi Buruk Enggak Sayang Ayah Cuma Mimpi Dikejar Tikus Oh Oh Iya Ayah Barusan Mama Datang Mendengar Itu Jantung Ibnu Kembali Berdegup Kencang Katanya Aku Mau Diajak Sama Mama Ketempat Mama Ibnu Yang Panik Segera Menggendong Lailah Dan Memeluk Nggak Kamu Sama Ayah Aja Disini Memakan Punya Dedik Bayi Ibnu Terus Merangkul Anaknya Ia Kini Bingung Harus Berbuat Apa Ia Juga Tak Mungkin Jujur Namun Jika Tak Jujur Ningsi Akan Terus Menghantuinya Sementara Itu Rusli Merebahkan Dirinya Di kasur Fikirannya Menerawang Dengan Kejadian Tadi Siang Cincin Batu Akik Yang Ia Temukan Ia Taruh Di Meja Kayaknya Ini Ada Dalangnya Tapi Siapa Rus Makan Dulu Rus Ucap Bapaknya Dari Luar Lalu Bapaknya Masuk Kedalam Kamar Rusli Eh Pak Pandangan Bapaknya Rusli Tertuju Pada Cincin Batu Akik Yang Ada Di Meja Rus Punya Siapa Itu Cincin Gak Tau Aku Nemu Pak Nemu Dimana Rusli Pun Bangun Dan Menatap Bapaknya Nemu Di Bongkaran Kuburan Ari-ari Anaknya Mbak Ningsi Pak Bapaknya Rusli Terkejut Bukan Main Berarti Cincin Itu Milik Orang Yang Bongkar Kuburan Ari-ari Anaknya Mbak Ningsi Pak Bapaknya Rusli Terus Mengamati Cincin Itu Kayaknya Bapak Pernah Lihat Ini Dipakai Sama Orang Siapa Ya Pria Parubaya Itu Terus Berpikir Tapi Kemudian Ia Melotot Hah Masa Dia Ucap Bapaknya Rusli Dengan Terkejut Siapa Pak Tanya Rusli Dengan Penasaran Bapaknya Rusli Mermas Cincin Batu Akik Itu Kita Rusli Diki Karena Bapak Juga Ngerasa Ada Yang Nggak Beres Sama Kematian Ningsi Rusli Juga Berpikir Seperti Itu Pak Tapi Kamu Jangan Bilang Ibu Atau Redia Nanti Mereka Khawatir Oke Siapa Dan Mulai Keesokan Harinya Mereka Mulai Mencari Tahu Siapa Dalang Dibalik Meninggal Ningsi Karena Jika Memang Pendarahan Harusnya Ningsi Masih Dirawat Kalaupun Tidak Harusnya Ningsi Masih Lemas Tapi Ini Tidak Mereka Melihat Sorenya Ningsi Masih Menyapu Halaman Dengan Wajah Yang Ceria Sementara Itu Rini Berada Di Dalam Kamarnya Tepatnya Ia Berada Di Pocokan Kasurnya Tubuhnya Gemetar Keringat Dingin Mengucur Dengan Keras Kepalanya Pusing Sediri Tadi Gawainya Berdering Namun Ia Tak Berani Mengangkatnya Enggak Enggak Bukan Aku Bukan Aku Ucap Rini Dengan Pelan Ia Benar-benar Prustasi Fikirannya Melayang Entah Kemana Rasa Bersalah Kian Menusuk Kedalam Dirinya Karena Gawainya Terus Berdering Yang Membuat Fikirannya Terganggu Akhirnya Ia Mengangkat Halo Ucap Rini Dengan Penuh Rasa Takut Kok Lama Diangkatnya Ada Apa Ucap Suara Di Seberang Sana Aku Udah Udah Nggak Tahan Lagi Mbak Ningsi Selalu Menghantui Aku Aku Mau Ngaku Aku Mau Serahin Diri Ke Polisi Ucap Rini Yang Mulai Menangis Sosok Diseberang Telepon Itu Tertawa Rini Rini Kamu Lemah Banget Kamu Harus Ingat Ningsi Yang Buat Impian Kamu Menikah Dengan Jaka Hancur Hingga Akhirnya Kamu Malah Terlibat Cinta Terlarang Sama Jaka Menyedihkan Sekali Bukan Yang Harusnya Halal Malah Jadi Haram Semua Karena Ningsi Kan Ucap Seseorang Itu Tapi Aku Tidak Sanggup Aku Lama-lama Bisa Gila Ucap Rini Terisak Sudah Jangan Menangis Ningsi Itu Wanita Jalan Dia Memang Pantas Mati Seperti Itu Tidak Usah Merasa Bersalah Rini Tak Menjawab Ia Hanya Terus Menangis Sekarang Tugas Kamu Ambil Jincinku Yang Ada Di Kakak Ucap Seseorang Itu Rini Terbelalak Jincin Di Di Kakakku Kok Bisa Kakakmu Itu Jiwa Kekepohannya Tinggi Jadi Dia Investigasi Lokasi Belakang Kontrakan Sining Sialan Itu Dan Dia Nemu Jincin Itu Tugas Kamu Ambil Dan Kasih Sama Aku Nanti Malam Jam Sebelas Gimana Iya Akan Aku Ambil Lalu Rini Menutup Teleponnya Rini Mulai Memikirkan Bagaimana Cara Agar Meminta Cincin Yang Ada Di Kakaknya Tanpa Menimbulkan Kecurigaan Pesan WA Masuk Ingat Kalau Enggak Diambil Fotomu Dengan Jaka Akan Tersebar Luas Dan Semua Orang Akan Nunjuk Kekamu Kalau Kamu Yang Pun Ningsi Eh Emang Bener Ya Lalu Muncullah Foto-foto Panasnya Dengan Jaka Nafas Rini Memburu Ia Benar-benar Merasa Dipermainkan Ia Merasa Diperalat Oleh Dendam Seseorang Rini Membuka Laci Dan Mengambil Pisau Yang Ada Di Sana Malam Nanti Akan Aku Bawa Cincin Ini Juga Akan Aku Antarkan Kamu Ketempat Mbak Ningsi Ucap Rini Dengan Geram Sore Itu Rusli Mengisi Kegiatan Dengan Menyapu Teras Ak Rusli Ucap Rini Yang Keluar Dari Dalam Eh Rini Ada Apa Rini Diam Ia Memikirkan Cara Bicara Pada Kakaknya Agar Tak Ada Kecurigaan Eh A Katanya Nemu Cincin Di belakang Rumah Mbak Ningsi Rusli Menghentikan Kegiatan Menyapunya Iya Kenapa Sini Mana Mau Aku Balikin Nanti Kalau ada Barang Di lokasi Dipegang Kakak Kakak Bisa Kena Masalah Rusli Memasang Raut Wajah Yang Sulit Dimengerti Namun Mendadak Ia Tersenyum Iya Juga Ya Yaudah Tunggu Sebentar Ya Rusli Masuk Kedalam Dan Menuju Kamarnya Dan Tak Lama Ia Keluar Membawa Cincin Batu Akik Yang Ini Yang Kamu Maksud Iya Yang Ini Yaudah Aku Balikin Ya Rini Pergi Berjalan Menuju Belakang Kontrakan Namun Itu Hanya Berpura Pengembalian Cincin Kepada Pemiliknya Adalah Nanti Malam Jam Sebelas Semoga Ak Rosli Enggak Curiga Apa-apa Suasana Kembali Mulai Malam Semenjak Nisi Meninggal Suasana Kampung Menjadi Lebih Mencekam Tak Ada Yang Berani Keluar Rumah Suara Tangisan Merinti Suara Tangisan Bayi Tak Pernah Selalu Absen Di Setiap Malam Semua Warga Berada Di Dalam Rumahnya Dengan Penuh Rasa Takut Kecuali Bapak-bapak Yang Tengah Meronda Ya Sekumpulan Bapak-bapak Itu Yang Terdiri Dari Empat Orang Sudah Berkumpul Di Pos Ronda Meski Jam Menunjukkan Pukul Lapan Malam Tapi Rasanya Seperti Tengah Malam Karena Begitu Sepi Gila Ya Semenjak Ada Siningsi Kentayangan Ini Kampung Jiri Horor Ucap Pak Asep Hus Pak Hendra Menggeplak Kepala Pak Asep Kalau Ngomong Itu Ya Jangan Sembarangan Gimana Si Tau Ntar Kalau Didateng Iningsi Baru Tau Rasa Eh Ngomong Ngomong Pak Baban Mana Ya Kok Belum Dateng Dikelonin Kali Ama Bininya Ucap Pak Asep Sambil Tertawa Mereka Melanjutkan Main Kartunya Sementara Itu Pak Baban Yang Tengah Di Perjalanan Merasa Tak Sampai Sampai Di Pos Ronda Biasanya Kalau Menggunakan Sepeda Hanya 7 Menit Ini Bahkan Hampir 20 Menit Ia Tak Sampai Hingga Ia Pun Menghentikan Sepedanya Karena Ia Melihat Ada Sosok Bayi Tengah Merangkak Di Jalan Loh Orok Siapa Ya Itu Kumam Pak Baban Namun Saat Ia Menyadari Kalau Kampungnya Tengah Diteror Oleh Hantu Ningsi Ia Yakin Kalau Itu Bukan Bayi Manusia Sek Setan Sosok Bayi Bertubung Merah Dengan Lidah Terjulur Panjang Itu Terbang Ke Arah Dirinya Pak Baban Terus Berlari Suaranya Maka Bayi Tapi Mukanya Muka Setan Ucap Pak Baban Dengan Terus Berlari Hingga Hantu Bayi Itu Melayang Tepat Di Depan Wajahnya Taring Panjang Mata Merah Lidah Terjulur Sangat Mengerikan Namun Saat Pak Baban Ingin Putar Arah Untuk Berlari Ia Menabrak Sosok Di Depannya Yang Diikat Sosok Yang Paling Seram Pok Pok Pocong Yah Ningsi Dengan Kain Kafan Melilit Di Tubuhnya Seketika Pak Baban Pingsan Di Tempat Sementara Itu Keempat Bapak Bapak Yang Tengah Ngopi Itu Mulai Resah Ya Pasalnya Suasana Sekitar Mulai Tak Enak Pulu Kuduk Mereka Berdiri Dan Perlahan Bau Amis Pun Menyeruak Ini Ini Ningsi Mau datang Pasti Ucap Pak Pak Asep Dengan Kemetar Sebelum Nisi Datang Mending Kita Cabut Aja Yuk Mereka Perlahan Turun Dari Pos Ronda Mau Pada Kemana Keempat Bapak Bapak Yang Mendengar Suara Itu Menelan Ludahnya Lalu Mereka Menengok Perlahan Sosok Pocong Berdiri Terbalik Di Pohon Belakang Pos Ronda Sontak Saja Ketika Bapak Bapak Itu Langsung Melaraikan Diri Meninggalkan Pak Asep Seorang Diri Di Sana Duh Aku Sendirian Lagi Ening Sih Kok Ganti Model Kemarin Pake Gemis Putih Sekarang Diiket Gitu Kayak Lontong Lalu Dengan Perlahan Pak Asep Meninggalkan Pos Ronda Langsung Saja Pak Asep Berlari Kencang Tunggang Langgang Pukul Sebelas Malam Tiba Rini Pun Bangun Dan Keluar Dari Kamarnya Dengan Perlahan Lahan Ia Tak Mau Orang Rumah Memergoki Aksinya Ia Segera Pelan Membuka Kunci Pintu Depan Dan Segera Pergi Keluar Tak Lupa Ia Menutup Pintu Dengan Sangat Pelan Sebenarnya Ia Sendiri Takut Keluar Malam Karena Ia Takut Bertemu Ningsi Tapi Ia Lebih Takut Lagi Kalau Foto Shure Dirinya Tersebar Dia Terus Berjalan Sampai Kebelakang Kontra Kaningsi Disitu Sudah Ada Seseorang Yang Menunggu Dirinya Dan Pada Saat Rini Semakin Dekat Rini Rini Terperangah Saat Mendengar Dirinya Dipanggil Dan Ia Lebih Terkejut Lagi Saat Ia Lihat Kalau Kakaknya Yang Memanggilnya Jadi Kamu Benar Ada Hupungannya Sementara Rini Ia Tak Bisa Berkata Kata Lidahnya Serasa Kelu Rini Aku kan Udah Bilang Supaya Nggak Bawa Kakakmu Ucap Orang Itu Lalu Seketika Orang Itu Memukul Bundak Rusli Rusli Perlahan Membuka Matanya Ia Merasakan Bundaknya Sangat Sakit Saat Ia Ingin Memegang Bundaknya Ia Tersadar Kalau Tangannya Diikat Bukan Hanya Tangannya Kakinya Pun Diikat Dan Ia Sadar Kalau Ia Ada Di Dalam Sebuah Ruangan Luas Namun Gelap Dan Juga Berbau Busuk Tolong Tolong Ia Berusaha Membuka Ikatannya Namun Ternyata Ikatannya Sangat Kencang Wah Sudah Bangun Siapa Itu Keluar Lepasin Ikatan Aku Mana Adik Aku Lalu Seketika Lampu Ruangan Itu Menyala Rusli Kini Mulai Sadar Kalau Ia Berada Di Gudang Tua Bekas Penyimpanan Tebu Di Tengah Kebun Milik Gaji Eddie Ia Mengedarkan Pandangannya Keseluruh Ruangan Dan Betapa Tergejutnya Ia Saat Melihat Tubuh Yang Diikat Dengan Kain Kafan Berada Di Pojok Ruangan Sudah Bisa Dipastikan Kalau Itu Mayat 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 Siapa Mana Rini Orang Yang Menyekap Rusli Pun Mendekat Perlahan Ia Membuka Maskernya Rini Dia Lagi Sama Suaminya Dong Ucap Orang Itu Saat Melihat Wajahnya Ia Mengenali Orang Itu Kamu Kamu Kan Yang Memimpin Pelacakan Meninggal Mbak Ningsi Itu Mayat Siapa Jangan Bilang Kalau Itu Kamu Orang Yang Ingat Matanya Cukup Kuat Juga Lalu Dia Berdiri Dan Berjalan Menuju Mayat Ningsi Yang Ia Dudukan Iya Ini Ningsi Si Jalang Sialan Iya Aku Memang Yang Memimpin Kasus Kematian Ningsi Perkenalkan Aku Hanif Bribka Hanif Rusli Benar-benar Tak Percaya Orang Yang Memimpin Untuk Menyelesaikan Kasus Kejanggalan Pada Kematian Ningsi Ternyata Malah Dia Pelakunya Biadab Iya Iya Aku Biadab Adikmu Juga Terlibat Kok Lalu Pintu Gudang Terbuka Terlihat Rini Tengah Membawa Tupuh Dengan Diseret Rini Terus Menyeret Tupuh Itu Dan Meletakkannya Disamping Tupuh Rusli Jaka Rini Apa-apaan Kamu Kenapa Kenapa Kamu Kayak Gini Rini Diam Wajahnya Memucat Kamu Bunuh Jaka Rini Tanya Hanif Dia Tersenyum Dingin Dia Nggak Mau Nikahin Aku Cih Dia Cuma Mau Nikmatin Tubuhku Doang Ucap Rini Dengan Datar Rusli Melihat Pisau Menacap Di Dada Kiri Jaka Bajunya Basah Karena Darah Yang Keluar Dari Luka Itu Kenapa Rini Kenapa Tanya Rusli Yang Mulai Menangis Hai Kamu Jangan Salahin Adik Kamu Ucap Hanif Menghampiri Rini Dan Mengusap Pipir Ini Ini Semua Kan Salah Si Ning Si Ucap Hanif Menunjuk Mayat Ning Si Rusli Tampak Bingung Dengan Ucapan Hanif Kayaknya Kamu Masih Bingung Ya Sini Aku Ceritain Dulu Flashback Kala itu Ibnu Benar-benar Frustasi Saat resmi Menggelar Statusnya Menjadi Duda Ia Tak Sangka Isterinya Yang Ia Sayangi Kini Tega Meninggalkannya Dan Laylah Dengan Alasan Tidak Sejalan Lagi Bang 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 Aku Pulang Nih Seru Suara Dari Luar Saat Pintu Terbuka Ternyata Hanif Ya Hanif Merupakan Adik Dari Ibnu Ia Baru Saja Pulang Bertugas Dari Luar Kota Menyadari Kakaknya Sedang Menangis Hanif Segera Berlari Menuju Kakaknya Bang Kenapa Bang Kok Nangis Nif Abang Udah Bisa Sama Ning Hanif Mengernyetkan Dahinya Bisa Bisa Gimana Maksudnya Dia Gugat Kakak Awalnya Kakak Nolak Tapi Dia Ngancam Mau Bakar Ini Rumah Akhirnya Mau Nggak Mau Kakak Setuju Dia Beralasan Sudah Nggak Sejalan Sama Kakak Karena Kakak Sering Keluar Kota Tapi Kakak Sering Kesana Kesini Buat Dia Juga Supaya Hidupnya Enak Tapi Ini Balasannya Hanif Mengepalkan Tangannya Dia Kenal Kakaknya Bukan Orang Yang Muda Menangis Menjadi Anak Yatim Sejak Kecil Membuat Ibnu Sebagai Anak Sulung Harus Kuat Dan Menggantikan Posisi Ayahnya Ibunya Mempunyai Penyakit Darah Tinggi Sehingga Tak Mungkin Ibnu Membiarkan Ibunya Bekerja Ibnu Bekerja Setelah Pulang Sekolah Ia Lakukan Itu Sampai Ia Lulus Sekolah Lalu Dia Tak Guliah Dan Memilih Bekerja Untuk Menyekolahkan Hanif Hingga Hanif Sukses Menjadi Polisi Kakaknya Makin Rajin Bekerja Setelah Menikah Dengan Ningsi Tujuannya Adalah Agar Kehidupan Ningsi Dan Anaknya Kelak Menjadi Nyaman Dan Kakaknya Menjadi Sering Melamon Dan Tak Semangat Menjalani Hidup Ia Tambah Kesal Saat Melihat Kehidupan Ningsi Jauh Lebih Bahagia Apalagi Setelah Ia Menikah Dengan Pria Bernama Jaga Yang Membuatnya Terperangah Adalah Ningsi Membawa Sertifikat Tanah Seluas 4 Hektare Yang Jelas Jelas Itu Bukan Harta Milik Bersama Itu Murni Milik Kakaknya Sejak Saat Itu Hanif Mencari Informasi Tentang Mereka Berdua Hanif Mendapatkan Informasi Kalau Mereka Tinggal Dikontrakan Hanif Melihat Ningsi Akrab Dengan Rini Sehingga Hanif Melakukan Pendekatan Pada Rini Aku Dekat Sama Mbak Ningsi Juga Supaya Bisa Dekat Terus Sama Mas Jaka Ucap Rini Kala Itu Oh Kamu Suka Sama Dia Rini Menganggup Sementara Hanif Ia Tersenyum Rini Bisa Ia Gunakan Untuk Melenyapkan Ningsi Jaka Yang Kala Itu Tengah Pusing Akibat Tak Bisa Menyalurkan Hasratnya Lantara Ningsi Yang Tengah Hamil Dimanfaatkan Oleh Rini Sesuai Arahan Dari Hanif Rini Menggoda Jaka Hingga Terjadilah Mereka Berhubungan Terlarang Tak Hanya Sekali Bahkan Berkali-kali Awalnya Hanif Suaminya Agar Ningsi Hancur Perlahan Namun Ia Mengubah Rencananya Saat Ia Tahu Kalau Ningsi Menolak Untuk Dititipi Laila Anaknya Saat Kakaknya Ingin Bertugas Keluar Kota Ini Ucap Hanif Memberikan Jus Mangga Pada Rini Ini Apa Jus Manggalah Kamu Kasih Ke Ningsi Rini Mengerutkan Dahinya Ada Racunya Hanif Menengok Enggaklah Keenakan Dia Kalau Langsung Mati Terus Ini Dalamnya Apa Udah Kasihin Aja Kamu Bakal Lihat Reaksinya Sementara Itu Hanif Mengurus Jaka Saat Jaka Pulang Kerja Ia Pura-pura Sebagai Orang Yang Butuh Pertolongan Saat Jaka Mendekat Hanif Dengan Cepat Membekap Hidung Jaka Dengan Sapu Tangan Yang Sudah Ia Beribius Jaka Yang Sudah Pingsan Pun Ia Bawa Kedalam Mobil Dan Menyekap Di Sebuah Ruangan Ternyata Hanif Menaruh Obat Penggugur Kandungan Pada Jus Mangga Dan Benar Saja Tengah Malam Ningsi Mencerit Kesakitan Karena Perutnya Sakit Anaknya Meninggal Ucap Rini Dengan Tertunduk Hanif Tersenyum Sinis Bagus Ini Ucap Hanif Memberikan Beberapa Obat Obatan Rini Menerima Obat Itu Dengan Wajah Yang Ragu Nanti Obat Itu Kamu Ganti Sama Obat Yang Dari Dokter Suruh Dia Minum Tapi Ini Berlebihan Aku Nggak Mau Sampai Bunuh Mbak Ningsi Oh Gitu Yaudah Kamu Nggak Akan Bakal Selamanya Milik Malah Aku Akan Sebarin Foto Foto Sur Kamu Kalau Kamu Mundur Di Tengah Jalan Ucap Hanif Mengancam Rini Berkali-kali Menelan Luda Akhirnya Dengan Terpaksa Rini Memberikan Obat Itu Dan Di Hari Kedua Ningsi Meminum Obat Itu Ningsi Meninggal Dengan Pendarahan Yang Cukup Banyak Tak Sampai Disitu Ari-ari Anak Ningsi Yang Telah Dikubur Di Belakang Kontrakan Ningsi Hanif Ambil Untuk Dikuburkan Bersama Anaknya Ningsi Sementara Mayat Ningsi Sengaja Tak Ia Kuburkan Ia Tak Akan Membiarkan Ningsi Beristirahat Begitu Saja Sudah Jelaskan Gimana Bajinganya Si Ningsi Dia Hancurkan Impian Adikmu Untuk Menikah Dengan Caga Dia Hancurkan Impian Kakakku Untuk Menikah Sekali Seumur Hidup Hanif Ia Tapi Nggak Harus Libatin Adik Aku Tapi Adik Kamu Yang Mau Kok Katanya Mah Demi Hidup Sama Jaga Tapi Sekarang Malah Dia Yang Penuh Jaga Ucap Hanif Tertawa Rini Hanya Diam Wajahnya Menunduk Air Matanya Terus Keluar Dan Tak Lama Suara Si Rini Polisi Terdengar Ya Kita Lihat Akhirnya Ucap Hanif Tersenyum Sambil Memegang Sertifikat Tanah Mendengar Suara Si Rini Polisi Rini Terlihat Panik Ia Bingung Apa Yang Harus Dilakukannya Pisau Perlumuran Darah Di Tangannya Jaga Terbaring Kaku Di Bawah Kakaknya Yang Diikat Juga Hanif Yang Senyum Sedari Tadi Seperti Sikopat Aku Aku Takut Ucap Rini Yang Ketakutan Dan Mulai Menangis Roseli Yang Melihat Adiknya Menangis Berusaha Melepaskan Ikatannya Rini Lepasin Ikatan AA Nanti Kita Kabur Dari Sini Kabur Mau Kabur Kemana Sepertinya Polisi Udah Mengepung Rini Makin Kalap Dia Semakin Panik Dan Juga Takut Rini Jangan Panik Tenang Ada AA Di Sini Sekarang Lepasin Ikatan AA Rini Yang Mulai Sadar Langsung Berjongkok Dan Mulai Melepaskan Ikatan Kakaknya Namun Baru Saja Ingin Menarik Tali Rambut Rini Ditarik Ke Atas Sampai Rini Berdiri Kembali Hanif Menonjok Pipir Ini Jangan Jangan Begitu Ini Semua Udah Aku Atur Dan Aku Rencanain Masa Mau Kalian Hancurin Si Ucap Hanif Dengan Ekspresi Tenang Bajingan Kau Kau Balas Dendam Dengan Manfaatin Adikku Sialan Hanif Tertawa Lebar Kan Aku Cuma Nawarin Eh Ternyata Adikmu Mau Memang Ya Adikmu Ini Pucin Sampai Ketulang Rusuk Ucap Hanif Mengejek Tolong Biarkan Saya Pergi Saya Udah Laksanain Semua Tugas Yang Kamu Kasih Ucap Rini Memelas Apa Pergi Enak Aja Kamu Kan Juga Bunuh Jaka Jadi Kamu Harus Tanggung Jawab Hanif Melihat Pisau Milik Rini Di Bawah Sekarang Ambil Pisau Itu Dan Pegang Yang Kuat Rini Diam Saja Ia Tak Berani Memegang Pisau Yang Perlumuran Darah Ambil Bentak Hanif Dengan Gemetar Rini Mengambil Pisau Itu Dan Memegangnya Dengan Kuat Sialan Kurang Ajar Lepasin Adik Aku Sikopat Jangan Coba Coba Lari Tempat Ini Sudah Terkepung Terdengar Suara Teriakan Polisi Di Luar Tolong Saya Di Dalam Teriak Hanif Rini Dan Rosli Mengerutkan Dahinya Hanif Meminta Tolong Rini Terima Kasih Sudah Bantu Semuanya Akhirnya Rasa Sakit Hati Kakakku Sudah Terbalaskan Si Jalang Itu Mati Sisanya Aku Serahin Sama Kamu Hanif Menarik Tengah Rini Dan Memegang Pisau Ke Arah Perutnya Hingga Hanif Tertusuk Pisau Di Bagian Perut Pintu Gerbang Terbuka Saat Momen Seolah Rini Menusukan Pisau Ke Perut Hanif Hanif Terjatuh Di bawah Ia mulai Kehilangan Kesadarannya Karena Darah Yang Terus Keluar Dari Perutnya Jangan Bergerak Para polisi Langsung Meringkus Rini Dan Memborgolnya Sementara Sementara Yang Lain Melepaskan Ikatan Di Tukur Rusli Dan Selebihnya Mengevakuasi Mayat Jagah Dan Juga Ningsi Pak Bukan Adik Saya Pelakunya Tapi Dia Dia Polisi Gila Bukan Adik Saya Diam Anda Juga Harus Ikut Ke kantor Polisi Untuk Dimintai Keterangan Saat Dikiring Sudah Banyak Warga Berkumpul Mereka Dengan Lantang Menghujat Perbuatan Rini Disana Juga Ada Orang Tua Rini Yang Menangis Ia Tak Menyangka Kalau Rini Dalang Penyebab Ningsi Meninggal Hingga Arwah Ningsi Kentayangan Akibat Pelakunya Belum Tertangkap Pada Saat Jam Sembilan Malam Pun Hanif Menyebar Foto Foto Shure Rini Dengan Jagah Di Akun Biru Milik Rini Kecerdasan Yang Ia Miliki Tentu Mudah Membobol Akun Rini Dan Bertinggal Seolah Ia Adalah Rini Ia Pun Upload Fotonya Bersama Dengan Ningsi Dengan Capsen Orang Yang Menghancurkan Kebahagiaanku Tentu Saja Postingan Itu Sudah Banyak Dilike Dan Juga Disare Ribuan Orang Gak Nyangka Si Rini Pelakor Ternyata Gak Bisa Dapetin Jagah Malah Bunuh Si Ningsi Eh Si Jagahnya Juga Dibunuh Pelacur Dasar Hukum Mati Haji Sekalian Begitulah Warga Yang Meneriaki Rini Rini Hanya Menundukkan Wajahnya Sementara Hanif Ia Dilarikan Ke Rumah Sakit Untuk Perawatan Lukanya Rosli Memberikan Keterangan Kalau Hanif Belakunya Namun Ucapan Rosli Tak Ada Buktinya Semua Bukti Yang Ada Mengarah Pada Rini Pak Saya Lihat Pake Mata Kepala Saya Sendiri Adik Saya Itu Cuma Korban Pak Dimanfaatin Ucap Rosli Sambil Menangis Sudahlah Mas Saya Tahu Rasanya Melihat Keluarga Yang Kita Sayang Terancam Hukuman Bidana Tapi Hukum Tetaplah Hukum Rini Harus Bertanggung Jawab Atas Perbuatannya Rosli Yang Sudah Kehabisan Cara Untuk Meyakinkan Polisi Hanya Bisa Pasrah Ia Mermas Rambutnya Karena Kesal Tak Bisa Menyelamatkan Adiknya Sementara Rini Ia Meringkuk Di Dalam Sel Sambil Menunggu Sidang Untuk Dirinya Ia Tak Menyangka Niatnya Untuk Memiliki Jaga Seutuhnya Malah Berakhir Di Bui Ya Semenjak Jaga Tinggal Dikontrakan Depan Rumahnya Empat Tahun Yang Lalu Rini Menyukai Jaga Dengan Alasan Jaga Orang Yang Baik Dan Juga Humoris Rini Selalu Berandai Agar Bisa Menikah Dengan Jaga Namun Andai Hanyalah Andai Jaga Saat Itu Pamit Pulang Ke Kampung Selama Satu Minggu Namun Saat Kembali Ia Bersama Istri Yaitu Ningsi Mereka Melaksanakan Pernikahan Di Kampung Jaga Betapa Hancurnya Hatir Rini Melihat Pujaan Hatinya Menikah Dengan Perempuan Lain Namun Karena Rasa Pucinyalah Yang Membuatnya Berada Di Sini Di Sel Yang Dingin Saudari Rini Ada Yang Mau Pertemu Ucap Petugas Polisi Seraya Membukakan Kunci Pintu Sel Rini Berjalan Gontai Menuju Ruang Besuk Dia Tak Memikirkan Siapa Yang Datang Membesuknya Dia Tak Punya Semangat Hidup Lagi Teringat Bagaimana Luka Hatinya Saat Ajakan Menikah Ditolak Oleh Jaga Aku Nggak Cinta Sama Kamu Rini Hubungan Kita Yang Terjadi Atas Dasar Saling Menikmatikan Ucap Jaga Yang Masih Terikat Di Kursi Tapi Aku Cinta Sama Kamu Mas Jaga Jaga Mengalihkan Wajahnya Jangan Mimpirin Aku Menyanjungmu Karena Kenikmatan Tubuhmu Mendengar Jaga Bicara Seperti Itu Membuat Rini Kalap Ia Ambil Pisau Dan Menusukannya Kedada Jaga Berkali Kali Kalau Aku Gak Bisa Milikin Kamu Yang Lain Juga Gak Akan Bisa Ucap Rini Dengan Gemetar Rini Terus Menusukkan Jaga Hingga Jaga Tak Bernafas Lagi Rini Lamunan Rini Buyar Saat Mendengar Suara Yang Memanggilnya Ternyata Yang Datang Adalah Kedua Orang Tuanya Dan Juga Kakaknya Rini Duduk Di Hadapan Mereka Rini Kenapa Seperti Ini Nak Kenapa Kamu Gak Cerita Sama Ibu Iya Rini Kalau Kamu Suka Sama Jaga Harusnya Bilang Biar Bapak Bisa Bicara Sama Dia Sebelum Menikah Sama Ningsi Rini Mengangkat Wajahnya Dengan Tersenyum Semua Sudah Terjadikan Gak Ada Yang Perlu Disesali Ucap Rini Dengan Datar Rini Pokoknya Kakak Bakal Berjuang Buat Biar Si Polisi Gila Itu Juga Yang Dipenjara Karena Dia Otak Dari Semuanya Gak Perlu Aku Terima Kekalahan Aku Lagian Aku Juga Bunuh Mas Jakakan Ucap Rini Dengan Senyum Pilunya Keluarganya Hanya Saling Berpandangan Dan Menangis Hanif Kini Berada Di Ruang VVIP Dia Tersenyum Bahagia Dan Puas Atas Rencananya Pintu Ruangan Terbuka Ternyata Yang Ibnu Wih Bang Kamu Gimana Keadaannya Kok Kamu Bisa Teledor Gini Ya Gimana Emang Harus Gini Bang Ibnu Mengelah Nafas Tapi Aman Kan Semuanya Aman Itu Cewek Yang Nanggung Semuanya Ibnu Tersenyum Sambil Menganggukkan Kepalanya Wanita Licik Datang Tanpa Bawa Apa-apa Tinggal Terima Enak Aku Yang Berusaha Main Pergi Gitu Aja Main Bawa Sertifikat Tanah Lagi Gak Tau Malu Ucap Ibnu Dengan Keram Oh Ya Sertifikat Tanahnya Ada Di Laci Tuh Jangan Marah Lagi Bang Yang Penting Itu Cewek Udah Dapat Akibatnya Ya 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 Kamu Benar Makasih Ya Udah Bantuin Abang Sambil Luka Gini Yang Penting Abang Sama Layla Bahagia Bang Darah Terus Mengalir Di Lantai Darah Yang Seperti Ingin Membanjiri Lantai Sel Rini Memotong Urat Nadinya Dengan Silet Yang Ia Ambil Dari Alat Cukur Sambil Menunggu Ajalnya Datang Ia Melihat Ningsi Menyeringai Di Depannya Meski Sudah 6 Bulan Berlalu Sejak Rini Ditangkap Ningsi Tetap Meneror Semua Warga Di Kampung Seolah Ningsi Menunjukkan Kalau Arwahnya Belum Tenang Tentu Saja Itu Membuat Warga Resah Dan Menuntut Pak RT Untuk Segera Menyelesaikan Kasus Kematian Ningsi Gimana Ini Pak Masa Ningsi Masih Kentayangan Kan Rini Udah Ketangkep Iya Pak Kita Jadi Takut Kalau Mau Keluar Malem Anak 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 Juga Jadipada Nggak Mau Ngaji Usut Tuntas Pak Coba Kita Ke Rumah Sir Rini Jangan Jangan Itu Keluarga Semuanya Terlibat Lagi Begitulah Para Warga Yang Mengeluh Pada Pak RT Sementara Pak RT Sendiri Bingung Dia Merasa Tak Enak Jika Harus Kembali Menanyakan Soal Kematian Ningsi Pada Keluarga Jadi Lebih Tertutup Ibunya Sering Sakit Sakitan Sementara Rosli Yang Bekerja Di Luar Kota Pun Memutuskan Untuk Berhenti Dan Bekerja Di Sini Iya Nanti Kita Bicarakan Sama Keluarganya Rini Tapi Kita Cari Momen Yang Tepat Kita Akan Tahu Bagaimana Keadaan Mereka Setelah Rini Ditangkap Semua Warga Terdiam Tapi Jangan Lama Lama Pak Kita Lama Pak Sementara Rosli Semenjak Rini Ditangkap Ia Tak Pernah Berhenti Bagaimana Caranya Agar Membuktikan Kalau Hanif Dan Kakaknya Juga Bersalah Semua Bukti Sudah Dihilangkan Oleh Hanif Dia Begitu Lihai Dan Cerdik Hingga Semua Mengira Kalau Rini Yang Membunuh Ningsi Suara Pintu Kamarnya Diketuk Kenapa Itu Ada J.E.D. Di depan Rosli Dengan Langkah Gontai Menuju Teras Ia Mengernyatkan Dahi Berpikir Untuk Apa Pak Haji Edy Ke Rumahnya Malam Malam Pula Pak Haji Rosli Ada Apa Pak Saya Mau Bicara Tapi Ini Bicara Di Dalam Gimana Oh Iya Mari Masuk Pak Mereka Berdua Masuk Kedalam Rumah Apa Yang Mau Dibicarakan Pak Pak Haji Tertunduk Sebenarnya Saya Minta Maaf Rus Saya Sudah Menutupi Kebenaran Selama 6 Bulan Ini Kebenaran Gimana Maksudnya Pak Jadi Flashback Tengah Malam Itu Pak Haji Memutuskan Pergi Ke Gudang Di Tengah Kebun Miliknya Bau Busuk Apa Ya Padahal Ini Gudang Udah Ditutup Rapet Pak Haji Merasa Bau Busuk Yang Menyengat Setiap Ia Mengecek Kebun Pisangnya Bukan Bau Bangket Tikus Tapi Ini Baunya Melebihi Bangket Tikus Saat Haji Mendekati Gudang Ia Mendengar Suara Keributan Dari Dalam Gudang Lah Kayak Suara Orang Teriak Tapi Siapa Saat Ia Pergi Ke Pintu Gudang Ia Menyadari Kalau Gemboknya Berbeda Dengan Yang Dipasang Siapa Yang Berani Masuk Kedalam Lalu Pak Haji Berjalan Kesamping Gudang Ia Ingin Mengintip Dari Cendela Dan Saat Ia Lihat Sepontan Saja Ia Langsung Berikstifat Astagfirullahal Azim Ia Melihat Sosok Mayat Dipungkus Kain Kavan Dengan Posisi Duduk Ia Melihat Sosok Pria Diikat Tali Di bawah Dan Lebih Mengejutkan Ia Melihat Rini Tengah Dijambak Loh Itu kan Pak Hanif Lalu Tanpa Banyak Pikir Ia Mengambil Ponselnya Dan Merekam Kejadian Di dalam Namun Karena Cahayanya Yang Kurang Akhirnya Ia Memutuskan Untuk Merekam Suaranya Saja Dari Situlah Haji Edi Mengetahui Kalo Hanif lah Yang membunuh Ningsi Dan juga Memperalat Rini Dia Dia Juga Memutar Keadaan Kalo Rini lah Yang membunuh Ningsi Dan Mencoba Membunuh Hanif Saat Rini Dikiring Ke Mobil Polisi Haji Edi Ingin Menyusul Dengan Memberikan Kesaksian Dan Juga Rekaman Namun Saat Hendak Berangkat Istrinya Menelpon Kalo Ada Tamu Di Rumah Saat Sampai Di Rumah Tamu Itu Memperkenalkan Diri Kalo Dia Adalah Ibnu Mantan Ngerekam Semua Kejadian Haji Edi Terkejut Tau Dari Mana Bapak Ini Ibnu Pun Tersenyum Sinis Lalu Ia Merogoh Kantongnya Dan Mengeluarkan Pisau Lipat Alangkah Baiknya Bapak Ini Nggak Usut Ikut Campur Atau Anak Bapak Yang Laki Mondok Di Jawa Timur Bakal Bernasib Sama Kayak Ningsi Haji Edi Dan Juga Istrinya Menelan Ludah Berkali Kali Mereka Tak Mau Putri Satu-satunya Terancam Keselamatannya Tapi Setiap Malam Saya Ditatangi Sama Ningsi Rus Ningsi Nangis Di depan Saya Dia Minta Tolong Supaya Keadilan Ditegahkan Rusli Mendapatkan Angin Segar Meski Bukti Rekaman Itu Tak Bisa Membebaskan Rini Karena Rini Juga Membunuh Jaka Tapi Setidaknya Hukumannya Diringankan Dan Dua Makhluk Biadab Itu Juga Ikut Masuk Penjara Sekarang Rekaman Itu Ada Pak Tanya Rusli Dengan Berharap Justru Saya Kesini Mau Kasih Rekaman Saya Sama Kamu Rus Bawa Ke Kantor Polisi Ringankan Hukuman Adikmu Dia Cuma Korban Haji Edi Segera Mengirim Rekaman Itu Ke Ponsel Rusli Setelah Selesai Rusli Segera Bergegas Menuju Kantor Polisi Sebelum Itu Rusli Mencadangkan Rekaman Itu Pak Bu Rusli Mau Ke Kantor Polisi Dulu Dia Memaju Motornya Dengan Cepat Ia Tak Sabar Untuk Segera Sampai Ke Kantor Polisi Namun Saat Di Tengah Jalan Rusli Diabit Oleh Dua Mobil Rusli Yang Paham Kalau Itu Orang Suruhan Hanif Pun Mempercepat Laju Motornya Rusli Berusaha Menghindari Namun Motornya Ditabrak Dari Belakang Oleh Mobil Sehingga Ia Oleng Dan Terperosok Semak Semak Rusli Terpelanting Dari Motornya Ia Merasakan Sakit Yang Luar Biasa Dari Kepala Dan Juga Punggungnya Ia Merasakan Ada Yang Mengalir Di Kening Dan Sudah Dipastikan Itu Pasti Darah Lalu Terdengar Suara Langkah Yang Mendekat Bos Sini Bos Lalu Tak Lama Datanglah Seseorang Yang Tak Asing Bagi Rusli Oh Ini Si Kakak Perempuan Itu Saat Rusli Berusaha Melihat Ia Melihat Hanif Dan Bersama Laki-laki Yang Hampir Seusianya Bisa Ia Pastikan Kalau Itu Ibnu Lalu Hanif Merokok Kantong Rusli Dan Mengambil Ponsel Rusli Mau Kamu Keluarin Adik Kamu Iya Cih Perempuan Itu Kan Sudah Gila Habis Coba Bunuh Diri Ucap Ibnu Rusli Yang Keadaannya Semakin Melemah Pun Bingung Gila Ibnu Dan Hanif Tertawa Sebenarnya Serini 6 bulan Yang Lalu Jopo Bunuh Diri Motong Urat Nadi Tapi Ya Umur Dia Masih Panjang Jadi Selamat Tapi Dia Jadi Gila Dia Ada Di rumah Sakit Jiwa Rusli Tak Percaya Dengan Yang Barusan Ia Dengar Karena Ia Hanya Menerima Kabar Kalau Keluarga Tak Boleh Menengok Rini Agar Proses Sedangnya Lancar Lalu Hanif Menginjak Dada Rusli Rusli Benar-benar Emosi Ia Ingin Sekali Menghajar Dua Iblis Berpungkus Manusia Yang Ada Di Depannya Rusli Tersenyum Saat Melihat Hanif Menghancurkan Ponselnya Hancur 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 Cadang Dimana Mana Sebentar Bang Bang Mending Cepet Kita Ke Bandara Si Rusli Nyebarin Rekaman Ke Semua Sosial Media Ucap Hanif Dengan Panik Ya Ayo Cepet Bang Pesawat Berangkat 45 Menit Lagi Ada Kesempatan Buat Kita Kabur Mereka Berduapun Pergi Diikuti Oleh Bodyguard Meninggalkan Rusli Yang Terluka Parah Di Pinggir Jalan Namun Di Tengah Jalan Mobil Yang Mereka Paju Tiba-tiba Berhenti Di Jalan Semua Suasana Menjadi Gelap Tak Terlihat Juga Mobil Bodyguard Mereka Di Belakang Mau Kemana Kok Buru-buru Hanif Dan Ibnu Mengenali Suara Itu Nih Nih Ningsih Lampu Mobil Menyalah Dan Benar Saja Di Kursi Belakang Ada Ningsih Duduk Mengah Menggendong Bayinya Wajah Pujat Dengan Mata Yang Mengeluarkan Darah Jangan Buru-buru Kalian Kan Ada Urusan Di Sini Ucap Ningsih Masa Cuma Karena Sertifikat Kamu Tega Bunuh Aku Mas Ibnu Dan Hanif Merasakan Tubuhnya Kaku Mulutnya Terkunci Sama Sekali Tak Bisa Dikerahkan Ikut Aku Mas Lalu Tiba-tiba Mesin Mobil Menyala Dan Berjalan Sendiri Mobilnya Berjalan Keluar Dari Jalan Utama Mobilnya Terus Berjalan Menerobos Semak Semak Hingga Mereka Sampai Di Pinggir Jurang Orang Sikopat Kayak Kalian Itu Memang Harus Dilenyapkan Jika Hukum Nyata Tak Bisa Menangkap Kalian Biarlah Hukum Gaib Yang Bekerja Karena Setiap Perbuatan Akan Ada Balasanya Ucap Ningsi Menyeringai Wajah Ibnu Dan Hanif Memerah Tegang Mereka Ingin Mencoba Lari Namun Tubuh Mereka Masih Susah Dikerakan Terdengar Suara Berdebam Yang Cukup Keras Ia Mobil Mereka Berdua Jatuh Kedalam Jurang Rosli Perlahan Membuka Matanya Ia Merasakan Kepalanya Sakit Rosli Kamu Sudah Sadar Tanya Ibunya Rosli Mengamati Sekitar Ternyata Ia Berada Di Rumah Sakit Bu Bu Ibunya Menggenggam Tangannya Semua Sudah Berakhir Rus Adikmu Mendapat Keadilan Ucap Ibunya Dengan Menangis Berakhir Ya Karena Rekaman Suara Yang Rusli Unggah Kemedia Sosial Membuatnya Menjadi Viral Dan Tentu Diketahui Oleh Polisi Polisi Melacak Keberadaan Ibnu Dan Hanif Dan Polisi Menemukan Mereka Di Dasar Jurang Ibnu Tewas Di Tempat Sementara Hanif Selamat Meski Mengalami Luka Cukup Serius Dan Karena Itu Hanif Dijatui Hukuman Berat Dan Dipecat Secara Tidak Hormat Setelah Perawatannya Selesai Hanif Akan Masuk Kedalam Penjara Rini Mendapatkan Keringanan Hukuman Tapi Karena Kejiwaannya Terganggu Kini Ia Harus Menjalani Perawatan Di Rumah Sakit Jiwa Sampai Ia Sembuh Dan Kembali Berkumpul Bersama Keluarganya Sementara Laylah Kini Ia Diasu Oleh Ibunya Ibnu Ibunya Ibnu Memutuskan Menjual Rumah Ibnu Dan Dan Cerita Selesai Sampai Disini Ibnu Otak Dari Semua Kejadian Mungkin Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Adalah Kita Harus Banyak Banyak Bersyukur Ning Si sudah Dapat Semuanya Rumah Harta Suami Yang Baik Dan Anak Yang Lucu Karena Kurang Bersyukur Dan Kurang Sabar Ning Si memutuskan Pergi Begitu Saja Demi Mendapatkan Lagi Idamanya Yang Perhatian Dan Jangan Pula Seperti Ibnu Memang Yang Dia Lakukan Itu Buat Keluarganya Kerja Siang Malem Tapi Jangan Lupa Keluarga Juga Butuh Perhatian Dan Kehangatan Cintai Makhluk Tuhan Sekedarnya Saja Karena Apa Yang Kamu Cintai Belum Tentu Baik Di Hadapan Tuhan Apa Yang Kamu Benci Belum Tentu Buruk Di Hadapan Tuhan Kasus Rini Ini Mengajarkan Bahwa Segala Yang Dilakukan Secara Perlebihan Mencintai Perlebihan Hanya Akan Membawa Akhir Yang Buruk Jadi Biasa Biasa Saja Seimbang Jangan Perlebihan Semoga Kita Semua Selalu Dijalan Yang Benar Dan Semoga Kita Semua Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Disini Saya Pamit Unduh Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Selanjutnya Matur Nuon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima